Halo adik-adik, kali ini kita akan mencoba membuat sebuah buku yang bisa digunakan untuk menggambar, mencatat, atau menuliskan apapun yang kamu suka. Kita siapkan dulu alat-alatnya ya. Pertama, kita akan membutuhkan beberapa lembar kertas berukuran sama. Saya menggunakan kertas ukuran A4. Kita bisa menggunakan lagi kertas yang sudah pernah dipakai dan memanfaatkan halaman yang masih kosong. Kemudian, siapkan juga satu buah karton dengan ukuran yang lebih besar dari kertas yang akan kita gunakan sebagai sampulnya. Saya menggunakan karton bekas sereal untuk kreasi ini. Siapkan juga pensil atau pulpen, benang atau tali, atau bisa juga karet. Gunting Penggaris Dan pastikan kamu memiliki lidi jika akan menggunakan karet. Tahap yang pertama, kita tandai dulu karton sesuai dengan ukuran kertas. Cara menandainya bisa dengan menjiplak langsung kertas di atas karton. Gunakan penggaris agar hasilnya lebih rapi. Setelah itu, potong karton sesuai dengan garis yang sudah kita buat. Lipat kertas dengan mempertemukan kedua ujungnya. Selanjutnya, lipat juga karton seperti kertas yang tadi. Pastikan bagian yang kosong menghadap keluar ya. Selanjutnya, siapkan penggaris dan beri tanda 8 cm dari ujung atas karton dan 8 cm dari ujung bawah karton. Lakukan hal yang sama pada kertas yang sudah kita lipat dan lubangi bagian yang sudah diberi tanda dengan cara memotongnya menggunakan gunting. Jika kalian menggunakan ukuran yang berbeda, sesuaikan ukurannya dengan memberi jarak sekitar 5 cm antara kedua titik. Ambil tali atau benang dan potong sesuai dengan ukuran panjang buku. Masukkan masing-masing ujungnya ke dalam lubang dari bagian dalam buku. Kemudian, masukkan ujung-ujung tali tersebut ke lubang yang berbeda dari bagian luar buku. Ikat masing-masing ujung tali supaya tidak terlepas. Yeay, buku kita sudah siap digunakan. Jika kamu tidak memiliki benang atau tali, kamu bisa gunakan karet sebagai penggantinya. Berikut cara memasangnya. Potong lidi mengikuti panjang lubang, lalu masukkan masing-masing ujung karet ke dalam lubang dari bagian luar buku. Ikatkan masing-masing ujungnya pada lidi yang diletakkan di tengah buku. Taraaa! Sekarang, mari kita hias bagian sampul buku agar lebih menarik. Saya akan menghiasnya dengan gambar motif mata puro yang berarti matahari, yang merupakan salah satu ragam hias khas provinsi Aceh. Pertama, buat lingkaran di bagian tengah, lalu beri garis lurus pada bagian atas, bawah, kiri, dan kanan. Buat huruf V di tengah garis-garis tersebut. Satu, dua, ups, saya tidak sengaja mencoret bagian yang salah, ini yang kedua. Tiga, empat. Terakhir, sambungkan garis-garis tersebut dengan garis yang melengkum. Yeay! Kamu juga bisa mewarnai motif ini dengan alat gambar yang kamu miliki. Selamat berkreasi! Saksikan juga dongeng menarik dan tutorial kreatif lainnya di kanal Ganara Art. Sampai jumpa lagi! Terima kasih. Sampai jumpa lagi!